Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas soal polinomial yang berhubungan dengan metode Horner-Kino Langsung jajak ke soalnya Untuk soalnya tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dengan metode Horner-Kino Untuk yang A, 3x4 plus 2x3 min x2 plus 3x plus 1 dibagi 3x2 plus 5x min 2 Yang B, x5 plus 2x4 min x3 3 plus 3x2 min 2x plus 1 dibagi 3x min 3x2 plus x min 1 Kita selesaikan yang A dulu Langkah pertama kita cari min C per A sama min B per A C, A sama B itu apa? Itu kita lihat dari pembaginya Karena pembaginya ini tadi dalam bentuk fungsi kuadrat Saya misalkan A x2 plus B x plus C Jadi A nya 3, B nya 5, C nya min 2 Jadi min C per A sama dengan min C nya min 2 per A nya 3 Min x min plus Jadi min C per A nya 2 per 3 Untuk min B per A sama dengan min B nya 5, A nya 3 Jadi min 5 per 3 Langsung sekarang ke metode Hornet-Kino nya Untuk yang paling atas sendiri itu kita ambil polinom yang kita bagi Koefisienya kita ambil 3, 2, 1, 3, 1 Kita tuliskan disini Dibagi disini yang bagian sampingnya yang atas itu min C per A Yang bawah min B per A Untuk yang 3 tempat ini kosong Sama yang belakang ini juga kosong Sama kayak Horner Itu 3 turun 3 kali min 5 per 3 hasilnya min 5 Kita jumlah 2 tambah min 5, min 3 Min 3 kali min 5 per 3 hasilnya 15 Min 3 kali 2 per 3 hasilnya min 2 Jadi kita jumlah Min 1 tambah min 2 tambah 15 hasilnya 12 Sekarang kita kalikan 12 kali min 5 per 3 hasilnya min 20 12 kali 2 per 3 hasilnya adalah 8 Kita jumlah 3 tambah 8 tambah min 20 hasilnya min 9 Min 9 kali min 5 per 3 itu masih kosong berarti tidak kita tuliskan disini Min 9 kali 2 per 3 hasilnya min 6 Kita jumlah hasilnya min 5 Jadi untuk yang hasil baginya adalah yang depan yang warna biru ini Untuk sisa pembagiannya adalah 2 suku yang di belakang ini Jadi hasil baginya adalah 3 ek kuadrat min 3 ek plus 12 Sisanya min 9 ek min 5 Nomor selanjutnya Sama kayak tadi Ini ek pangkat 5 plus 2 ek pangkat 4 min ek pangkat 3 plus 3 ek kuadrat min 2 ek plus 1 Dibagi min 3 ek kuadrat plus ek min 1 Langkah pertama kita cari min c per a nya Berarti min min 1 per min 3 Sisanya adalah min 1 per 3 Untuk min b per a nya sama dengan min b nya tadi 1 A nya min 3 min kali min plus jadi 1 per 3 Kita ambil koeficienya 1, 2, min 1, 3, min 2, 1 Kita masukkan disini Sama kayak tadi Berarti 1 turun 1 kali 1 per 3 1 per 3 Terus kita jumlah 2 tambah 1 per 3 7 per 3 7 per 3 kali 1 per 3 Min 1 per 3 7 per 3 kali 1 per 3 7 per 9 7 per 3 kali min 1 per 3 Min 7 per 9 Ini kalau kita jumlah 0 Jadi tinggal min 1 Min 1 kali 1 per 3 min 1 per 3 Min 1 kali min 1 per 3 Ini kalau kita jumlah 0 Jadinya 3 Terus 3 kali 1 per 3 1 3 kali min 1 per 3 Min 1 Min 1 tambah 1 0 Tambah min 2 Hasilnya min 2 Min 2 kali 1 per 3 Karena disini sudah kita kosongi Jadi tidak kita Masukkan Jadi min 2 kali min 1 per 3 2 per 3 Kita jumlah hasilnya 5 per 3 Jadi hasil bagi dan sisanya adalah 2 yang belakang itu sisa Jadi min 2 ek plus 5 per 3 Untuk yang depan itu hasilnya 1 plus 1 ek pangkat 3 Plus 7 per 3 ek kuadrat Min ek plus 3 Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih